Halo teman-teman Nah saat ini saya ada di kawasan jalan Kegeng Repik ya kawasan Madiopuro ini di belakang saya ini adalah perumahan bulan-bulan terang utama ya la ayo kita explore dari sini ya perumahan bulan terang utama lah itu saya ada di ya itu ya itu jalan Kegeng Repik ya teman-teman ya di belakang saya jalan Kegeng Repik masuk sebelum jalan Mas Yopuro ya ini ke arah-arah utara ya ke arah utara ke arah selatan ya masuk ke arah selatan ya ini ya perumahannya yang kita explore daerah sini ya kayak gimana perumahannya yang katanya bagus ya dari atas yang ada cafe de gunungnya itu ya temen ya angkringan de gunung itu ya yang kelihatan kota Malang ya tentang terus ya video saya antriwidi 99 daerah yuk kalau terus ya bantu subscribe like comment dan share temen ya yuk kita lanjut explore malang selamat yang temen nah ini kita ada di perumahan bulan terang utama ya bulan terang utama lainnya kita masuk dari jalan Kegeng Repik ke arah pasar Madiopuro ini ada jalan belakang ke arah selatan ya ini melewati jembatan dan ya perumahannya bulan terang utama ya kita explore perumahan bulan terang utama ya kayak gimana kawasannya berarti ya kawasannya tinggi teman-teman ya datarannya tinggi ya dari perum bulan terang utama datarannya lumayan tinggi disini nah ini jalan utamanya jalan kembar bagus ya jalannya sudah bagus ini ketinggiannya lumayan tinggi teman-teman ya jadi kota Malang kelihatan ya kalau dari sini ya dari perumahan bulan-bulan terang utama ini ya ini jalan kembarnya kita masuk ke arah perumahannya Ayo kita explore kawasan bulan perumahan bulan terang utama ini ya ini ada jalan kembarnya lumayan merindang sekarang ya kalau dulu awal-awalnya masih belum dan sekarang sedar indang banget dari jalan cakek repik menuju pasan Madiopuro belok ke arah selatan ada ketemu ya cari aja bulan-bulan terang utama ya ini aku atau buat latihan mobil ya ini bagus temen-temen ya ada PT pelatihan komerasi dan UKM oh kedungnya bagus ini ya kawasannya bagus ya lumayan perumahannya bagus kawasan ruko-ruko nya temen-temen bagus kawasan New City kota Malang nah ini ya rindang tempatnya cukup rindang nah ini ya banyak ruko-ruko yang dijual kayaknya nggak tadi kau belum laku apa gimana ya kelihatan kota Malang bagus temen-temen saya tunjukkan ya nah itu temen-temen kelihatan kota Malang ya sayangnya agak berkabut saya agak berkabut kalau mamanya enggak berkabut itu kelihatan jelas ya ini lumayan tinggi ini jalannya naik temen-temen ya jalannya lumayan agak naik dan ini banyak ruko-ruko ya kawasan ruko-ruko ya kalau kawasan jalan utama ini ada Indomaret ini ya banyak ruko dijual Oh bagus ya kawasannya rindang banget enak gua jogging ini ada bapak-bapak lagi jogging nanti coba kita masuk muter ke blok-bloknya ya blok kita masuk ke beberapa blok ya tapi kita naik dulu ya ini ada blok air 20k 21 yang ini blok air sebelah sini agak besar-besar ya yang sebelah kiri saya ini blognya perumahannya agak besar-besar saya sebelah kanan kalau tidak saya uji uji ini agak tidak terlalu besar ya kalau tidak salah sih luas tanahnya enam puluhan 60 meter persegi ya enam kali sepuluh ya setahu saya ya ini kawasannya bagus ya ruko-ruko nya lumayan banyak disini tapi kok banyak yang belum belum ditepati ya tapi lumayan ya kawasannya sudah cukup bagus perumahan bulan terang utama car 29 nah ini ya kruj ga ini ada blok ga juga gini kita sampai naik atas dulu ya saya tinggalkan aja kawasannya itu bisa tembus ke perumahan omaview kayaknya ya enggak tahu itu jadi tembus apa belum ya kalau kita lihat aja nanti ya omaview boring nah ini masih masih tahap sampai kr-rosing yang harus kelima nih yang atas itu belum ya temen ya nah ini kawasan perumahan bulan terang utama blok kr-37 ini sampai blok kr-37 ada kawasannya sebelah sana belum ya itu masih masih tahap perencanaan ya sebelah sini ya rumah contoh rumahnya besar-besar teman-teman rumahnya besar-besar ada perumahan ini kan baru ya sebelah sini ya tapi belum ya belum rumah contoh gede-gede teman-teman rumahnya wuhh malang kelihatan bagus teman-teman kelihatan enggak dari sini oh ini kelihatan tinggi banget ya ini kalau malang enggak begitu berkabut sama kelihatan bagus kalau malam itu malang kelihatan banget ya kelihatan dari sini ya lumayan tinggi teman-teman ya kita puterin aja ya blok kr-k setiap-setiap blok Coba kita lihat-lihat aja kawasan sini ya perumahan-perumahannya apakah ini bisa tembus ya coba kita lihat aja ya kalau mobil salipan masih bisa temen-temen disini mobil salipan bisa ya kita di blok kr-337-38 ya nah di depan sana itu blok koma view nggak ngasih ya jadi ledain sama oh ini ada-ada akses beloknya pendeknya kayak gitu ya wadah temen-temen oh tidak tembus jadi tiap-tiap blok itu enggak tembus ya ada jalan tembusnya nah ini contoh kr-38 ya lumayan ya rumahnya luasnya sekitar 6 atau tujuan sayang ya enggak enggak ada jalan tembusnya ya dari setiap blok kita ditembus itu lebih bagus jadi lebih bagus jadi ini tiap blok kayak enggak berdiri sendiri gitu ya emang kalian sebelah sini coba nanti kita yang blok uji ya blok uji itu yang sebelah kiri ya kita coba yang sebelah sini ya nah ini setiap blokok kayaknya enggak ada jalan tembusnya ya kayak satu blok satu blok enggak ada jalan tembus ke arah blok berikutnya ya kalau 3637 enggak ada jalan tembusnya jadi cuma satu satu gang buntu satu gang buntu gitu ya bukan jalan umum blok uji ya kita nyepak masuk ke blok uji ya gunung lewat uji 30 Oh ya Coba kita masuk ke blok-blok sini ya blok uji ini apakah ada jalan tembusnya ke blok uji berikutnya yang lebih kecil lah coba kita lihat ya kawasannya sudah lumayan rame udah penuh ya pada rumah dijual eh oh ditutup ya temen-temen ya jadi tidak bisa untuk kita putar-putar kita udah bisa rumah di kontrakan temen-temen saya kiranya dijual ya ini luasnya kalau ada salah ini enam kali 10 teman-teman ya sekitar 60 meter persegi kawasan sini sekitar 60 persegi ada kafe de gunung ya tetap ditulisannya lewat uji 30 ya lah ini bukan jalan umum pasti pengunjung lewat uji 30 kawasnya rindang ya ya kita lihat ke uji 30 nanti tembus ke cafe de gunung ya ya ada kafe lagi tangkringan yang lagi rame ya Nah segeng rawuh ini ya ada tulisannya segeng rawuh de gunung nah ini jalannya lebar ya sebelah sini jalannya lebar banget dua mobil simpangan gampang ini lebar banget jalannya kayaknya ini kayaknya rumahnya agak besar-besar yang kawasan ini kawasan uji 30 ini saya dilihat dari bentuknya rumahnya lumayan cukup besar-besar nah ini ya rumahnya ya contohnya ya yang lagi dipangun wah ada rumah bagus disini temen-temen jadi kayak vila ya karena ini posisinya tinggi temen-temen ya udah gunung itu itu temen-temen nah ini kita belok ke arah kiri ya kelihatan kota Malang ya kelihatan kota Malang bagus kalau malam ya sayang kalau siang enggak begitu bagus itu di gunung bisa tunjukin ya kafe de gunung nah ini temen-temen ya ada kafe de gunung kafe yang lagi ngetrend ya bisa lihat kota Malang dari atas nah ini ya posisinya kok pas banget bagus lagi tutup kayaknya ya Hai udah kita lihat paling atas rumahnya kawasannya enak ya di sini ya tinggi banget wah ini rumahnya bagus-bagus ya bahas ini wuuh jalannya besar-besar wuuh kota Malang kelihatan banget bagus banget temen-temen lihat oh viewnya ya viewnya kota Malang boyu keren-keren ini ada de gunung ya ada angkeringan de gunung dan depan saya ini ya buat temen-temen yang belum tahu de gunung viewnya ya tomarkotop ya view view kota Malang ya oke memang kayak di gunung kita ya ini ada cafe de gunung tutup ya kalau lagi gini lagi tutup ya karena puasa jadi tutup ini ada cafe de gunung bagus ya angkeringan de gunung angkeringan nah ini ya kelihatan kota Malang emang bagus banget dari atas sini nah nanti kapan-kapan kita review ya kalau saya pas lagi nongkrong ke situ makan gitu coba saya reviewnya nanti ya temen-temen exitnya ini harus belok balik belok eh kanan lagi tidak boleh lurus ya jadi lewat uj30 temen-temen ya blok uj30 dari jalur utama jalan kembar lewat jalur uj30 menuju ke ada angkeringan ya ada angkeringan de gunung de gunung angkeringan ya bukan de angkeringan tapi de gunung angkeringan bagus ya ndak-ndak begitu besar sih lokasinya tapi keren nah pop karena viewnya ini bagus temen-temen ya piunya kota Malang kalau malam tambah bagus lagi tuh ini ini siang aja nggak kelihatan lumayan keren apalagi malam ya kalau makan malam disitu pas lagi nongkrong gitu just keren ini uj29 Oh lewatnya di uj30 temen-temen Nah kalau mau keangkeringan itu karena ini usun Corona ya jadi setiap jalan di dia nih ya dipasang semacam barikade ya wah ditutup ya di portal ya ini sekilas dari perumahan bulan terang utama yang kawasannya enak banget ya di sini bagus ini dibuat perkantoran juga enak ini ya di sebelah-sebelah sini ya ruku-rukunya ini dibuat perkantoran keren ini ini desain wakan apa dijual kok sampai sekarang kok masih belum banyak yang ditempati ya kalau rukunya sih keren banget tapi view kerenannya sebelah sebelah barat tadi ya sebelah barat tuh kerennya kutunya kota Malang ya top market top jadi dari jalur utama kalau kede gunung lewat uj30 nah ini uj18 jalannya kecil-kecil ya kalau yang uj ini kok uj30 tadi loh pengecualian ya bode banget aja jalannya buat mobil salipan aja enak ya kalau ini mobil salipan agak-agak susah hahaha yang uji-uji sebelah sini ya ini viewnya keren temen-temen dari sini Oh niap Oh rindang banget ya view kota Malang wah sayang kalau ketutup semacam kabut tipis ya jadi nggak begitu jelas coba kalau pagi mungkin jelas banget ya Gunung Kawi Gunung Arjuna kelihatan mungkin dari sini ya kota Malang tambah kelihatan bagus banget tanya ini kan kita di gunung ya Gunung Boring ya perumahan bulan terang utama ini termasuk eh gunung-gunung Boring ya lainnya ada semacam pasitas pemerintahan UPT pelatihan Koperasi dan UKM rum bulan terang utama ya rum bulan terang utama kota Malang Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah ya sedikit ah siap menyerang ya hahaha nah ini kawasan bulan terang utama Malang rumahnya lumayan sudah padat ya dan rame ini kita kembali ke jalan Kiageng Grepik jadi nggak bisa lewat jalur itu yang sebelah sini ya harus lewat ditutup kayaknya Oh iya jalannya ditutup ya nggak bisa lewat sini ya Oh bisa sih utuhnya itu tadi sekilas dari jalan perumahan bulan terang utama Nah kita kembali ke jalan Kiageng Grepik ya ini ini saya jalan keluar Kiageng Grepik ya terima kasih ya teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya jangan lupa bantu subscribe temen ya subscribe like comment dan share tonton terus video 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 saya antriwidi 99 ke explorer hahaha saya eksplor Malang temen ya karena rumah saya ada di Malang saya jadi lebih banyak eksplor kawasan Malang Raya ya ini jalan kembar Kiageng Grepik ya terima kasih silakan saya menonton video saya jangan lupa tonton video saya berikutnya ya terima kasih selamat menikmati